teman-teman para seller dan driver ojol harap berhati-hati ya bisa jadi penipuan ini menimpa kamu jadi modusnya si penipu ini akan order ke seller secara online misalkan order baju gitu jadi si penipu ini akan menghubungi seller atau penjual untuk order baju tetapi nah tetapi minta hargan di nota itu di upkan ditambahkan misalkan beli baju 100 ribu minta dibikinkan nota 200 ribu sehingga yang 100 ribu itu alasannya membelikan bosnya yang 100 ribu itu untuk up sehingga dia dapat komisi jadi dia minta komisi ke kita 100 ribu ya dari harga barang yang 100 ribu minta dibikinkan nota 200 ribu nah hati-hati ya kemudian si penipu ini akan melakukan order ke delivery melakukan order ke teman-teman ojol ya biasanya lewat aplikasi ojol kemudian dengan metode pembayaran COD metode pembayaran COD itu biasanya si driver ojolnya ini membayar dulu ya nalangi dulu dibayarkan kepada penjual kemudian barang diantarkan ke pembeli selanjutnya pembeli akan membayar ketika barang sampai nah ini hati-hati ya nah ketika si penipu ini order ke driver ojol kemudian driver ojol ini datang ke kamu ke para penjual kemudian si driver ojol ini akan membayar membayar sejumlah uang ke penjual di kasus ini berarti membayar 200 ribu ke penjual nah kemudian ketika barang itu diambil si penipu ini akan menghubungi akan menghubungi si penjual minta segera ditransfer komisinya yaudah karena tadi harganya 200 ribu saya akan dapat komisi 100 ribu segera ditransfer sekarang saya butuh sekarang intinya tergesa-gesa dan minta segera ditransfer nah sebaliknya si ojol ini akan mengantar mengantar ketujuan tadi yang pesan tadi padahal itu adalah order fiktif order palsu sehingga ketika sampai di tujuan si teman-teman ojol ini tidak menemui yang pesan tadi sehingga barangnya ini fake order order fiktif sehingga si ojol ini akan rugi dan kalaupun dikembalikan ke penjual belum tentu penjual mau karena penjual sudah terlanjur transfer komisi ke penipu tadi yang jadi korban akhirnya rekan-rekan ojol semua makanya hati-hati mungkin ini bisa sebaiknya ketika menemui yang mencurigakan seperti itu sebaiknya bikin komitmen aja sebelum mengambil barang ya sama penjual misalnya penjual mau ya misalnya eh ini kalau order fiktif barang saya kembalikan kemudian uangnya balik ke saya ya misalnya seperti itu ya atau gimana menurut teman-teman rekan-rekan ojol ini tulis di kolom komentar ya biar tidak tertipu seperti itu seperti apa ya jadi hati-hati teman-teman modus penipuan sekarang semakin banyak dan mereka tuh akalnya banyak sekali jadi hati-hati dan waspada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati